Jadi ada yang bertanya kepada saya, Kang, kenapa sih dari tegangan 380 itu kok bisa jadi 220 pol? 220 pol itu dari mana sih? Nah, di sini saya akan jelaskan secara singkat dan secara sederhana saja yang bisa membuat teman-teman sedikit paham gitu. Tapi mudah-mudahan benar-benar paham gitu. Nah, jadi di sini teman-teman saya contohkan ada satu buah trafo yang keluaran dari trafo ini yaitu ada kabel yang namanya fasa R, fasa S, dan fasa T. Nah, ketiga kabel ini adalah keluaran dari trafo, teman-teman. Yang di mana jika kita ukur, teman-teman, jika kita ukur antara kabel fasa R dan kabel fasa S yang di mana yaitu tegangannya 380. Kenapa bisa 380? Karena di sini kita mengukur antar fasa, yaitu fasa R dan fasa S. Dan di sini juga kenapa bisa 380? Karena di trafo ini, teman-teman, diturunkan tegangannya, yaitu memakai trafo distribusi yang step down ya, yang sering teman-teman lihat di pinggir jalan itu, yang di mana dari 20 kp diturunkan ke 380 pol, teman-teman. Maka dari itu, jika kita ukur tegangannya antar fasa R dan S, maka menjadi 380 pol. Begitupun juga sama ketika kita ukur dari fasa R dan fasa T, maka akan sama keluarannya 380 pol. Lalu jika kita ukur juga fasa S dan fasa T, maka keluarannya juga yaitu 380 pol, teman-teman. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa menjadi 220 pol? Nah, jadi di trafo ini, teman-teman, ada belitan yang namanya belitan sekunder. Ada sisi primer, ada sisi sekunder, yang di mana sisi primernya itu adalah belitan delta, yang sisi sekunder adalah belitan bintang, teman-teman. Nah, belitan bintang itu ada titik tengahnya, yang namanya netral, teman-teman. Jadi, titik tengah yang ada di belitan bintang ini dikeluarkan yaitu netral. Nah, sekarang kenapa sih bisa menjadi 220 pol, yang biasanya disupply ke rumah-rumah? Nah, yang disupply ke rumah-rumah itu yaitu, jika kita ukur R dan N, maka yaitu 220 pol. Kita coba ukur lagi fasa S dan kabel N, yang di mana berarti 220 pol. Kabel T dan kabel N sama juga 220 pol. Nah, maka dari itu, jika teman-teman bertanya, dari mana 220 pol itu, yaitu diukurnya dari fasa dan netral. Fasa R atau S atau T diukur dengan netral, teman-teman. Nah, jadi yang ke rumah-rumah itu adalah antara fasa R, S, T dan netral, yaitu 220 pol. Nah, perlu diperhatikan, teman-teman, 220 pol ini masih mengambang, arti mengambang itu apa? Jadi tidak murni 220 pol. Supaya murni 220 pol itu diapakan? Yaitu di-groundingkan, teman-teman. Yaitu seperti ini. Nah, lihat. Jadi, si netral ini di trafonya, di titik tengah, yang belitan bintang itu, digabungkan dengan ground, lalu diketanahkan atau dikebumikan. Maka dari itu, jika dikebumikan, maka si netral ini, fasa dan netral tegangan 220 pol ini akan murni 220 pol. Tidak mengambang lagi. Istilahnya, ma, benar-benar 220 pol perhitungannya. Tidak mengambang. Nah, maka dari itu, jika teman-teman sering melihat ya, di trapo distribusi, pasti ada jalur yang dikebumikan. Seperti itu. Nah, ini adalah dasarnya. Pasti teman-teman pahamlah dengan apa yang saya jelaskan. Jika ada yang belum paham, silakan tanyakan saja di bawah. Terima kasih. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.